kita lihat viral hari ini ada video apa guys salut bocah ini lebih memilih kerja di bengkel daripada bermain mekanik cilik keren ini ya ini kemaunya sendiri loh ya pulang sekolah bermain tidak pulang sekolah ke bengkel ya ya setidaknya ini Oh belajar ya belajar memang hobi DM mengotak-ngotik sepeda motor mungkin awalnya ya bisa bantu-bantu lah itu lho hasil sekali ya saat membuka baut-baut dari sepeda motor tersebut ya lu kayak orang dewasa guys saya enak gitu ya kayak sudah terbiasa ya nah itu ngisi oli ya tetap harus dalam pengawasan ya harus tetap dibantuin sama yang yang orang-orang dewasanya nah ini kita lihat komentar-komentar para netizen ini seperti apa contoh bapak yang berhasil mendidik anaknya Iya sih ya bukannya ini eksploitasi anak ya hmm repot ini itu bukan eksploitasi kalau eksploitasi itu maksa kayak ngajak ngemis itu eksploitasi bang Wah gimana udah mudah-mudahan besar nanti jadi mekanik MotoGP amin barangnya pakai dollar ya praktek tata cara ngurus jenazah yang diluar serius mayatnya malah ngevlog di dalam keranda wah kita lihat cuplikan videonya ini setidaknya jangan main-main lah kalau seperti ini ya kan praktek teteplah praktek ini kan berhususan dengan nanti semua manusia akan seperti ini tuh jangan dibuat main-main ya kan ini masalah kematian loh ya sampai sekarang kenapa praktek ini harus murid padahal kan bisa pakai bantal guling toh juga perannya cuma rebahan doang kalau saya dulu pakai guling ya harusnya lo merenung Bambang karena ujung-ujungnya itu yang akan kita lalui nanti lah itulah jangan main-main lah sama mau diri ya rombongan bule Bali meresahkan kali ini enggak mau bayar tiket masuk pura nah kemarin resek di jalan ya rombongan bule terdiri dari 12 orang tidak mau membayar tiket masuk pura lemku yang karangasem Bali mereka ngomong tidak mau membayar karena alasan hanya ingin sembahyang balasan guling mengenakan pakaian ada sembahyang lengkap dengan memak dengan membawa banten perjadian sebagai sarana persembahyangan Oh mau persembahyangan dia ketua-ketua pemandu wisatawan di pura lemku yang jeromang keketu cara langsung berkoordinasi dengan seluruh anggotanya terkait rombongan bule tidak mobile tersebut ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi menurutnya tamu asing tetap harus membayar tiket meskipun hanya datang untuk sembahyang karena tujuan mereka untuk berwisata religi berbeda dengan umat Hindu lokal yang memang biasa melakukan persembahyangan di sana untuk kedepannya jika ada tamu asing yang ingin melakukan persembahyangan tetap harus bayar tiket masuk beda dengan umat Hindu yang ingin melakukan persembahyangan baru mereka tidak bayar kata maku cara lah itu ya kelarifikasinya ya telat komentar netizen ini baru sadar ya banyak bule ke Bali cuma mau hidup gratis karena tahu dibalik orangnya ramah-ramah lama-lama kok kayak mau menjajah lagi apa belum puas 350 tahun itu iya 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 terhati-hati ya berita-berita viral hari ini jangan lupa like subscribe dan share terima kasih sampai jumpa di video berikutnya guys selamat menikmati